Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu Jari Mengelayan Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara membuat shortcut folder di Windows 10 teman-teman ya Atau mungkin untuk Windows-Windows yang lain caranya juga hampir sama, nanti bisa diterapkan saja teman-teman Jadi contohnya seperti ini ya, kalau di desktop saya ini ada shortcut Jadi misalnya ada folder yang ingin kita buka terus nih, gak usah kita masuk ke file explorer, kita cari foldernya, kan ini kelamaan teman-teman Nah disini bisa kita buat shortcut saja seperti ini, tinggal kita klik dua kali dan sudah muncul ini ya, sudah masuk ke file yang kita inginkan Nah cara membuat shortcut seperti ini gimana, simak video ini sampai selesai ya Nah disini teman-teman shortcutnya saya hapus terlebih dahulu, kita bikin baru lagi Teman-teman langsung masuk ke file explorer atau Windows Explorer, kemudian cari folder mana yang mau dibuat shortcut Nah disini saya kasih contoh misalnya folder contoh shortcut ini ya Jadi caranya sangat simpel sekali, teman-teman langsung klik kanan foldernya Kemudian perhatikan di bagian bawah ini ada pilihan create shortcut, teman-teman tinggal di klik Oke, nah shortcut sudah jadi teman-teman ya Nah disini teman-teman tinggal di klik kanan, kemudian pilih cut Oke, kemudian disini teman-teman klik desktop yang ini ya Klik desktop sebelah kiri ini, kemudian klik kanan lagi, pilih paste Nah setelah terpaste di desktop seperti ini, kita coba cek, ini kita close saja Nah disini sudah ada teman-teman ya, oke sudah ada Tinggal kita coba klik dua kali dan sudah masuk ke ini ya, ke file-nya teman-teman Oke mungkin sekian dulu trik dari saya bagaimana cara membuat shortcut folder di Windows 10 ya Di desktop Windows 10 atau Windows yang lainnya Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar Terima kasih, wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax